Memang mereka sudah ada niat membunuh dan sempat menyerang. Dapat dikatakan bahwa mereka telah membentuk dendam kematian. Jika mereka tidak membunuh pihak lain, mereka akan menunggu pihak lain untuk menerobos dan menjadi dewasa. Maka, mereka pasti akan dibunuh oleh pihak lain di masa depan. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Entah kamu mati atau aku hidup. Bang! Tepat pada saat ini, tiga raja muncul di belakang Lin Suan dengan cara yang menakutkan. Pedang panjang di tangan mereka berubah menjadi seberkas cahaya pedang yang menakjubkan saat mereka menusuk ke depan dengan kecepatan tinggi. Itu terlalu cepat. Bahkan Lin Suan tidak bisa memblokirnya. Apalagi ada banyak sekali orang di sekitarnya. Bahkan jika dia menghindar, dia akan terkena serangan lain. Oleh karena itu, di saat berikutnya, dia terkena tiga lampu pedang dan dengan cepat terbang mundur. Lin Suan hanya berhenti setelah mundur lebih dari seribu meter. Namun, dia mencibir, tidak ada gunanya. Saya harus berterima kasih atas armor hitam yang Anda berikan kepada saya sebelumnya. Seranganmu tidak bisa menembus pertahananku. Sial, armor itu terlalu merepotkan. Mungkin hanya artefak tingkat tinggi tingkat bumi yang bisa menjadi ancaman baginya. Ketiga raja yang berhasil juga memiliki ekspresi muram. Dalam keadaan normal, meski hanya satu tubuh, ia akan terluka parah setelah disergap oleh mereka bertiga. Tapi sekarang, pihak lain baik-baik saja. Mereka tidak dapat mempercayainya. Mereka ingin menemukan senjata ampu untuk menerobos pertahanan Lin Suan. Namun, pada saat itu, Lin Suan mencibir. Karena kamu sudah selesai menyerang, giliranku. Dia melambaikan tangannya dan langsung memasang tujuh atau delapan susunan pembunuhan yang dengan cepat menyelimuti sekeliling. Formasi ini ditulis olehnya setiap hari, dan kekuatannya juga sangat kuat. Awalnya digunakan untuk menghadapi bahaya, tapi dia tidak menyangka akan digunakan sekarang. Ledakan. Ledakan, susunan pembunuhan yang mengerikan meledak, dan energi yang mengerikan menyapu ke segala arah. Segera, para raja melawan dengan panik. Kita harus tahu bahwa keterampilan aray Lin Suan berasal dari naga merah. Benar-benar menakutkan, sangat sedikit orang di bawah level tokoh perkasa yang dapat memblokirnya. Oleh karena itu, pada saat itu, para raja berteriak kesakitan. Mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, tapi Lin Suan juga memiliki banyak susunan pembunuhan. Oleh karena itu, semua raja menolak energi mengerikan di langit dan memikirkan cara untuk memecahkan susunannya. Tidak banyak orang yang mengambil tindakan melawan Lin Suan. Melihat ini, wajah Myriah Thunder Sein menjadi gelap. Itu karena dia tidak menyangka begitu banyak ahli yang dia bawa akan dengan mudah ditangani oleh pihak lain. Dia merasa sulit untuk percaya. Lebih jauh lagi, dia menyadari bahwa dia benar-benar meremehkan lawannya. Ada begitu banyak formasi pembunuhan, dan kekuatan mereka sangat menakutkan bahkan dia tidak memilikinya. Namun, pihak lain dengan santai menyerang. Siapa sebenarnya orang ini? Bagaimana bisa ia memiliki susunan pembunuhan seperti itu? Bagaimana dia bisa begitu kaya? Sejujurnya, bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan percaya bahwa Lin Suan adalah seorang kultifator nakal. Dia menduga pihak lain pasti adalah murid dari suatu kekuatan misterius, dan dia pasti memiliki tujuan lain untuk keluar. Nak, aku tidak peduli siapa kamu, aku juga tidak peduli berapa banyak susunan pembunuh yang kamu miliki. Tapi karena kamu berani memprovokasiku, kamu pasti mati kali ini. Sepuluh ribu orang suci guntur mendengus dan bersiap untuk melakukannya sendiri. Dia memiliki tubuh nyata, dan kekuatannya sangat menakutkan. Ditambah dengan tombak Dewa Neraka di tangannya, dia bahkan bisa bertarung melawan Yang Maha Kuasa. Sejauh yang dia ketahui, selama dia bergerak, akan sangat mudah baginya untuk membunuh pihak lain. Lin Suan mencibir, Jangan repot-repot. Tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa menangkapku sama sekali. Bahkan jika kamu bergerak, itu tidak berguna. Dia sekarang memiliki kekuatan tempur seorang Sein, dan dia memiliki sembilan pedang iblis ketenangan di tangannya, serta banyak artefak berharga dan teknik rahasia. Dia bisa dikatakan sangat kuat. Dia yakin bahwa dia bisa mengalahkan orang suci. Oleh karena itu, meskipun sepuluh ribu orang suci guntur adalah orang suci sejati dan memiliki tombak Dewa Neraka, dia tidak memiliki rasa takut. Kamu mendekati kematian. Sepuluh ribu orang suci guntur sangat marah. Pihak lain berani meremehkannya. Dia benar-benar mendekati kematian. Dia adalah putra suci yang sejati, dan dia berada di atas segalanya. Jadi saat berikutnya, dia mencibir. Nak, kamu benar-benar mendekati kematian. Sepertinya kamu belum pernah melawan orang suci sejati. Baiklah, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan seorang suci sejati. Menurut pendapat sepuluh ribu orang suci guntur, pihak lain pasti bodoh dan tidak tahu seberapa kuat seorang jenius tingkat Sein. Itu sebabnya dia berani mengucapkan kata-kata sebesar itu. Saat berikutnya, dia bergerak. Ledakan. Jubah guntur di tubuhnya mengepul, dan kekuatan guntur dan kilat yang tak ada habisnya melonjak, mengembun menjadi sosok besar di belakangnya. Tingginya ratusan kaki dan berdiri di antara langit dan bumi. Dikelilingi oleh guntur dan kilat yang tak ada habisnya, ia memandang rendah semua makhluk hidup. Kemudian, hantu dewa petir yang besar mengulurkan telapak tangan guntur dan kilat, menjangkau ke bawah dan menyelimuti linsuan. Ledakan. Kekosongan itu terbuka, dan guntur serta kilat yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Untuk sesaat, seluruh ruangan berubah menjadi lautan guntur dan kilat. Energi yang sangat menakutkan. Sepuluh ribu orang suci guntur telah bergerak. Orang-orang di sekitar terkejut, dan kemudian mereka sangat gembira. Sungguh luar biasa bahwa sepuluh ribu orang suci guntur telah bergerak. Bocah itu pasti akan mati. Mari kita bergabung untuk menghapus susunan pembunuh ini terlebih dahulu. Mari kita tangkap bocah itu bersama-sama. Orang-orang ini benar-benar lega karena mereka khawatir pihak lain akan menyerang mereka saat mereka berperang melawan barisan pembunuh. Tapi sekarang tampaknya kekhawatiran mereka sama sekali tidak diperlukan. Saat sepuluh ribu orang suci petir bergerak, bocah nakal itu pasti tidak akan mampu melawan. Tidak lama kemudian bocah itu terbunuh. Tidak akan ada waktu tambahan untuk mengganggu mereka. Di depan, Lin Xuan mengangkat kepalanya dan melihat guntur dan kilat yang menutupi langit dan bumi. Dia langsung mendengus dingin. Saat berikutnya, pedangki yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuhnya, seolah-olah dewa pedang telah turun ke dunia fana. Tidak hanya itu, pedangki yang tak terhitung jumlahnya membentuk lonceng besar di depannya, bergetar dengan cepat. Berdengung. Tiba-tiba, gelombang suara yang mengerikan menyebar ke segala arah. Gelombang suara pedangki sangat menakutkan, menembus langit ke segala arah. Ia bersaing dengan guntur dan kilat yang menakutkan di langit. Keduanya bertabrakan dan menyebabkan ledakan besar, terus-menerus bentrok di udara. Adegan ini secara alami dirasakan oleh para raja di sekitarnya. Kemudian, mereka semua membelalak tak percaya. Sial, bagaimana mungkin? Dia benar-benar memblokir serangan 10 ribu orang suci guntur. Astaga, apa aku sedang bermimpi? Bagaimana dia melakukannya? Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan tempur seorang suci? Orang-orang ini benar-benar bingung karena mereka awalnya berpikir bahwa selama 10 ribu orang suci guntur bergerak, dia pasti bisa membunuh Lin Suan dengan mudah. Namun, bukan itu masalahnya. Lin Suan telah menggunakan keterampilan surgawi yang menakutkan untuk memblokir guntur dan kilat. Bahkan saat menghadapi 10 ribu orang suci guntur, momentumnya tidak kalah sama sekali. Hal ini membuat mereka berpikir bahwa kedua orang suci itu sedang memberi instruksi kepada mereka. Dia memblokirnya. 10 ribu orang suci guntur juga mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Sejujurnya, momen ini juga diluar ekspektasinya. Lin Suan hanya memblokir satu serangannya. Terus, kekuatannya jauh melampaui ini. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya lagi. Tiba-tiba, dewa petir besar di belakangnya juga mengulurkan telapak tangan lainnya dan jatuh tanpa ampun. 1852 Lautan guntur melonjak, dan kehampaan pecah. Seolah-olah gunung guntur turun dari langit, mencoba menekan Lin Suan. Dalam menghadapi serangan mengerikan itu, mata Lin Suan dingin. Dia melayang di domain pedang naga seperti pedang abadi. Di tubuhnya, ada gelombang pedang tajam yang melonjak. Bersamaan dengan itu, ada niat membunuh yang mengerikan. Niat membunuh ini melesat ke langit, merobek langit dan bumi. Bahkan para raja yang bertarung melawan formasi pembunuhan di kejauhan merasakan niat membunuh yang mengejutkan ini saat ini. Tiba-tiba, seluruh otot di tubuh mereka menjadi dingin, bahkan darah di tubuh mereka hampir membeku. Sangat menakutkan. Mereka gemetar saat merasakan aura ini. Untungnya, 10 ribu orang suci gunturlah yang bertarung dengan pihak lain. Jika itu mereka, mereka bahkan tidak akan mampu memblokir satu gerakan pun. Ledakan Di langit, telapak tangan dewa petir kedua turun, dan itu bahkan lebih menakutkan daripada telapak tangan pertama. Tangan besar itu menutupi langit, menutupi langit dan bumi. Itu jatuh dengan keras dan hampir mencapai sisi Lin Suan. Lonceng besar di depan Lin Suan berubah menjadi gelombang suara pedangki yang tak terhitung jumlahnya, menahan kedua tangan besar itu dengan gigih. Ledakan Keduanya bertabrakan, seolah ribuan pasukan dan kuda sedang bertempur. Gelombang suara yang menakutkan menembus kehampaan. Adegan ini terlalu menakutkan. Itu bahkan tidak lebih lemah dari sihir yang digunakan oleh sosok perkasa. Huh, tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa memblokir seranganku sama sekali. Di depannya, 10 ribu orang suci guntur mencibir. Dia sangat percaya diri dengan bayangan dewa petirnya. Tidak peduli seberapa kuat pedangki pihak lain, pada akhirnya pedang itu akan hancur. Ekspresi Lin Suan serius dan dia tetap bergeming. Pedangki yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, dan domain pedang naga melayang naik turun, berevolusi menjadi dunia kecil. Domain pedang naga dibentuk oleh jiwa pedang naga, dan merupakan seni suci terkuat di dunia. Tentu saja, ini belum semuanya, dan itu hanya akan menjadi lebih kuat di masa depan. Benar saja, saat berikutnya, Lin Suan mengerahkan kekuatannya lagi. Dia mengambil langkah maju seperti pedang abadi, memandang rendah semua makhluk hidup. Garis-garis pedangki yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi naga raksasa, merangkak di bawah kakinya dan membawanya ke depan. Di belakangnya, enam hantu dewa pedang muncul. Masing-masing pedang itu memancarkan aura yang kuat seolah-olah itu adalah pedang dewa yang tiada taranya. Domain pedang naga bersinar terang, menyelimuti segalanya. Menghancurkan. Lin Suan mengeluarkan suara gemuruh. Segera, enam dewa pedang pantom menyerang. Enam pedangki yang mengejutkan menebas ke depan dengan kecepatan tinggi. Weng! Enam garis pedangki seperti pelangi ilahi saat mereka menebas dengan cepat. Kekosongan itu bergetar dan langsung hancur. Kemudian, enam garis pedangki mendarat di dua telapak tangan petir. Ledakan. Petir meledak, menyerbu ke segala arah. Pedangki seperti air pasang, seolah ribuan tentara dan kuda berlari kencang. Saat ini, dunia kehilangan warnanya, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Perlahan-lahan, kedua tangan petir itu meredup, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Pedangki yang memenuhi langit menjadi semakin kuat, seolah-olah itu telah menjadi satu-satunya di dunia. Sepuluh ribu orang suci guntur sedang ditindas. Melihat pemandangan ini, raja-raja di sekitarnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak dapat mempercayainya. Di sisi lain, putra suci dari miriat tander mendengus dingin. Dia tidak menyangka pedangki lawannya begitu tajam, yang memang jarang terjadi dalam hidupnya. Namun, untuk menekannya, bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatannya tidak terbatas pada hal ini. Saat berikutnya, dia meraung. Lebih banyak kekuatan petir menyembur keluar dari tubuhnya dan mengalir ke bayangan dewa petir di belakangnya. Tiba-tiba, bayangan dewa petir menjadi lebih padat, seolah-olah itu adalah dewa petir asli dari surga ke-9. Krune guntur misterius muncul di tubuhnya, yang berisi kekuatan tak tertandingi. Di saat yang sama, tangan petir yang redup juga dengan cepat menjadi cerah. Kemudian, mereka mengepalkan tangan dan membombardir ke bawah. Ledakan. Ledakan, tinju petir yang menakutkan jatuh dan bertabrakan dengan pedangki di langit. Keduanya meledak. Konfrontasi sengit antara Lin Suan dan putra suci dari miriat tander menyebabkan seluruh langit menjadi hirup pikuk. Pertarungan ini terlalu intens, menyebabkan para raja di sekitarnya bergidik ketakutan dan gentar. Banyak dari mereka bahkan menjadi pucat dan gemetar. Alasannya adalah karena pertarungan semacam ini hanyalah pertarungan antar dewa dan mereka. Bahkan satu gelombang kejut pun bisa membunuh mereka. Weng! Di depan mereka, pertempuran menjadi semakin intens. Garis-garis pedangki bagaikan pelangi ilahi, menebas ke segala arah dan membombardir telapak tangan petir. Lin Suan melakukan tiga gaya pembunuh iblis lagi. Seolah-olah dia sedang membelah langit dan bumi. Akhirnya, dia meledakan dua telapak tangan petir yang besar itu. Apa? Itu rusak. Orang-orang di sekitarnya membelalak tak percaya. Tinju dewa petir yang begitu kuat ternyata dipatahkan oleh pedangki. Teknik pedang macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Murid putra suci dari miriat tander menyusut. Adegan ini diluar dugaannya. Dia sangat percaya diri dengan bayangan dewa petirnya dan berpikir bahwa lawannya tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Tapi sekarang, tinju petirnya telah dihancurkan oleh pedangki lawannya yang menakutkan. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Kamu mendekati kematian. Putra suci dari segudang guntur meraung. Matanya seperti kilat, rambut hitamnya berkibar, dan aura guntur dan kilat keluar dari tubuhnya. Dia tampak seperti dewa petir kuno yang telah terbangun. Guntur dan kilat yang mengerikan menyebar ke segala arah. Saat berikutnya, dia bergegas maju dengan kilat di langit. Weng! Tombak dewa neraka di tangannya mekar dengan cahaya hitam. Bayangan iblis yang mengerikan mengelilinginya. Lalu, dia menusuk. Tombak dewa neraka melambai, membawa kekuatan yang kuat. Setiap serangan bagaikan meteor dari luar angkasa. Sangat menakutkan. Bahkan disertai dengan api abu-abu panas yang menyebar dengan cepat. Itu sangat menakutkan. Huh! Melihat lawannya datang, Lin Suan tidak mundur. Sebaliknya, dia mendekat. Dia mengambil satu langkah ke depan. Pedang ki di tubuhnya tiba-tiba meledak, dan pedang iblis di tangannya menebas dengan cepat. Alam pedang naga menyelimuti putra suci dari segudang guntur, dan pedang ki di langit jatuh dengan ganas. Keduanya bertarung sengit hingga mengguncang langit dan bumi. Pemusnahan setan. Tiba-tiba, Lin Suan meraung. Dia mengayunkan pedang panjangnya, yang memancarkan cahaya yang mengejutkan. Tanda iblis di atasnya sepertinya telah terbangun, memancarkan aura destruktif. Ledakan. Pedang itu menebas, dan pedang ki yang menakutkan langsung membelah seluruh kehampaan. Tanah tenggelam dalam sekejap, dan susunan penyegelan di sekitarnya mulai bergetar hebat. Sepertinya itu akan pecah kapan saja. Mau bagaimana lagi, pedang ini terlalu menakutkan. Bayangan setan hitam di langit sepertinya terkoyak oleh sepasang tangan tak kasat mata. Hem. Murid putra suci dari miriat tander menyusut. Dia merasakan gelombang pedang tajam jatuh dari langit dan menyelimuti dirinya. Itu akan membaginya menjadi dua. Enyah. Tiba-tiba, dia memegang tombak dewa neraka di tangan kanannya dan meninju dengan tangan kirinya. Tinju dewa petir segudang. Guntur meraung. Tinju biru itu sangat jernih seolah diukir dari kristal guntur. Sebuah kekuatan dahsyat meledak ke depan, bertabrakan dengan pedang ki penghancur yang mengerikan. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan tekanan yang mengerikan dengan cepat menyapu ke segala arah. Pada saat ini, para raja yang menolak susunan pembunuhan juga terpengaruh. Satu demi satu, mereka dikirim terbang. Mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Bahkan ada yang muntah darah. Mau bagaimana lagi? Kekuatan ini terlalu kuat. 1853. Lin Suan dan Myriad Thunder Sein, yang berada di pusat ledakan, terus mundur seperti kilat saat mereka menginjak kehampaan. Namun, Lin Suan memiliki Black Battle Armor di tubuhnya, yang memblokir sebagian besar dampak energi. Oleh karena itu, dia hanya mundur dengan wajah pucat dan tidak mengalami luka serius. Namun, Putra Suci memiliki bekas darah di sudut mulutnya. Warnanya sangat merah. Apa, Putra Suci terluka? Melihat pemandangan ini, para raja di sekitarnya bangkit dari tanah dan menatap dengan mata terbuka lebar. Ini sulit dipercaya. Myriad Thunder Sein San sebenarnya terluka saat melawan Raja Bintang V. Jika berita ini tersebar, tidak akan ada yang percaya. Memang benar, bukan hanya Putra Suci yang terluka, tetapi banyak tulangnya juga patah. Matanya sangat dingin. Saat berikutnya, dia mengoperasikan keterampilan ilahi tertinggi, dan tulang-tulang di tubuhnya dengan cepat sembuh mengeluarkan suara berderak. Dalam sekejap, lukanya sembuh. Namun, ekspresinya menjadi lebih dingin. Pihak lain telah melukainya. Ini tidak bisa dimaafkan. Wah, bagus sekali. Kamu berhasil membuatku marah. Selanjutnya, saya akan memberitahu Anda konsekuensi menyinggung perasaan saya. Mata Putra Suci penuh dengan niat membunuh. Huh, gunakan cara apapun yang Anda miliki. Aku akan mengambilnya. Namun, jika kamu tidak sebaik aku dan dibunuh olehku, maka kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Lin Suan berteriak dengan dingin saat pedang Kim melonjak di tubuhnya. Ledakan. Pertempuran kembali terjadi. Lin Suan melambaikan sembilan kata pedang iblis dan delapan langkah naga langit dan dengan cepat membunuh jalannya ke depan. Putra Suci mengendalikan tombak Dewan Raka dan Lautan Guntur yang tak terbatas untuk bertarung. Kali ini, thunder battle armor yang jernih muncul di tubuhnya. Itu sangat menakutkan dan bersinar dengan kecemerlangan yang tak terbatas. Tak perlu dikatakan lagi, ini juga merupakan harta karun tingkat bumi bagian atas yang menakutkan. Dengan pertahanan yang kuat, Putra Suci menjadi lebih ganas. Dia meluncurkan segala macam serangan tanpa mempedulikan nyawanya, ingin membunuh Lin Suan. Ledakan. Lin Suan menggunakan jiwa pedang naga besar secara ekstrim, meskipun ada kesenjangan besar antara dia dan 10 ribu orang Suci Guntur. Walaupun ada jarak yang sangat besar antara dirinya dan jiwa pedang naga besar, namun teknik serangan Suci dari jiwa pedang naga besar membuat jarak tersebut tidak ada. Kekuatan serangannya sama sekali tidak lebih lemah dari lawannya. Terlebih lagi, semakin dia bertarung, dia menjadi semakin berani. Seluruh kekosongan telah dikalahkan hingga tak bisa dikenali lagi. Weng! Roh pedang naga besar meraung. Lin Suan sekali lagi menggunakan tinju naga hitam penghancur dunia. Yang menakutkan adalah tinju naga hitam berubah menjadi lapisan bayangan naga dan menyerang ke depan. Tinju naga hitam Armageddon yang tiba-tiba mendarat di tubuh sage Guntur segudang. Bahkan dengan perlindungan armornya, 10 ribu orang Suci Guntur masih terlempar dan mengeluarkan seteguk darah. Ah! Aku akan membunuhmu! Putra Suci 10 ribu Guntur meraung. Rambut hitamnya menari-nari dengan liar, dan tubuhnya dikelilingi oleh Guntur dan kilat yang mengerikan, seolah-olah dia adalah Dewa Petir. Dia terlalu marah. Setelah bertarung sekian lama, dia sebenarnya sudah dua kali terluka. Meski lawannya juga terkena dampaknya, namun tidak seserius miliknya. Sebagai perbandingan, dia sebenarnya kalah dengan pihak lain. Ini tidak bisa ditoleransi. Oleh karena itu, di saat berikutnya, dia bersiap menggunakan skill pamungkasnya untuk mengakhiri pertempuran ini. Kemampuan ilahi Guntur segudang, kemarahan Guntur. 10 ribu putra Suci Guntur meraung dan menyerbu seperti sambaran petir. Armor pertempuran Guntur di tubuhnya bersinar, membentuk cahaya menyilaukan yang menghalangi seluruh pedangki. Pada saat ini, 10 ribu putra Suci Guntur sangatlah kuat. Lautan Guntur melonjak di sekelilingnya saat dia mengambil langkah maju dan langsung datang ke sisi linsuan. Kecepatan ini bisa dikatakan sangat cepat. Pada saat yang sama, dia melambaikan tombak Dewa Neraka di tangannya, yang membawa bayangan iblis dan kekuatan Guntur yang mengerikan dan menusup ke depan. Tiba-tiba, puluhan ribu lampu tombak hitam memenuhi udara, dan api abu-abu dimuntahkan. Kekuatan mengerikan melonjak, dan seluruh langit runtuh. Adapun bangunan di sekitarnya, menjadi abu karena energi ini. Bahkan para raja di kejauhan mundur dengan panik, tidak berani mendekat sama sekali. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya serangan ini. Tombak Dewa Neraka menyapu dengan aura pembunuh yang mengerikan. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu pecah. Semuanya berubah menjadi ketiadaan. Pada saat ini, sepuluh ribu putra suci Guntur tampaknya telah berubah menjadi Dewa Kematian. Murid Lin Suan juga menyusut. Secara alami, dia bisa merasakan betapa mengerikannya situasi ini. Oleh karena itu, dia tidak melawan sama sekali. Sebaliknya, dia menggunakan delapan langkah naga langit untuk menghindar hingga batasnya. Untuk sesaat, bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Dia tidak tahu di mana tubuh asli Lin Suan berada. Engah, engah. Suara dingin sepuluh ribu Guntur Sein San juga terdengar. Tidak ada gunanya. Kali ini, kamu benar-benar tidak bisa melarikan diri. Segera, sepuluh ribu putra suci Guntur mengunci tubuh asli Lin Suan. Kemudian, cahaya tombak yang mengerikan itu langsung menembus kehampaan dan menyerang. Lin Suan tahu bahwa dia tidak bisa mengelak, jadi dia hanya bisa melawan. Namun, dia tidak takut sama sekali. Pedang ki yang mengerikan muncul di sekelilingnya. Garis-garis cahaya pedang yang menyilaukan merobek langit dan bumi dan menebas ke depan. Sembilan pedang iblis berenang di tangannya membubung tinggi ke langit, menyapu semua yang dilewatinya. Untuk sesaat, api neraka di langit dimusnahkan, dan retakan mengerikan muncul di kehampaan. Bayangan tombak di langit juga hancur dalam sekejap. Pedang itu menembus langit. Aura rambut mampu menghancurkan langit dan bumi. Pada saat ini, Lin Suan sangat kuat. Dentang! 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 Pedang iblis sembilan kegelapan bertabrakan dengan tombak Dewa Neraka, menghasilkan suara yang keras. Percikan yang tak terhitung jumlahnya memercik ke segala arah. Masing-masing seperti meteor yang jatuh ke tanah, membuat lubang dalam yang mengerikan di tanah. Serangan lebih lanjut dilancarkan pada mereka berdua. Untungnya, mereka berdua mengenakan baju besi pertahanan terbaik, itulah sebabnya mereka bisa menahan begitu banyak serangan. Kalau tidak, jika itu adalah raja bintang enam lainnya, mereka akan terbunuh oleh serangan ini. Meski begitu, kondisi keduanya sedang tidak baik. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat pertahanan keluarga Zan, mustahil untuk melenyapkannya sepenuhnya. Oleh karena itu, kekuatan tersebut masih menembus armor mereka dan menyerang tubuh mereka. Sesaat keduanya terluka dan mengeluarkan setegup darah. Sepuluh ribu putra suci guntur sangat gila, dan Lin Suan akhirnya menumpahkan darah. Kita harus mengakui bahwa sepuluh ribu putra suci guntur adalah lawan yang kuat dan menakutkan. Bang! Tabrakan sengit lainnya. Kemudian, Lin Suan dan sepuluh ribu putra suci guntur masing-masing mundur seribu meter dan berdiri di kehampaan, saling berhadapan. Mereka tidak menyerang lagi karena luka di tubuh mereka sangat parah. Mereka harus menekannya. Suara mendesing. Sebagai penerus tanah suci sepuluh ribu guntur di masa depan, putra suci sepuluh ribu guntur memiliki banyak harta di tangannya. Dia segera mengeluarkan botol giok dan meminum sebotol cairan spiritual. Segera, luka di tubuhnya segera sembuh. Tidak hanya itu, seberkas cahaya berkilauan dan tembus pandang mengelilingi tubuhnya, bagaikan awan kemerahan. Lin Suan tidak menelan ramuan apapun. Mantra umur panjangnya adalah teknik suci untuk menyembuhkan luka. Pada saat berikutnya, dia mengaktifkan mantra panjang umur, dan ki serta darah di tubuhnya meledak seperti guntur. Ki spiritual di sekitarnya mengalir ke dalam tubuhnya dengan gila-gilaan, menyembuhkan luka di tubuhnya. 1854 Saat berikutnya, dia juga pulih dari lukanya. Semua orang melihat pemandangan ini dengan mata terbuka lebar. Metode ini terlalu menantang surga. Mereka tidak dapat melakukannya sama sekali. Karena mereka tidak memiliki seni rahasia umur panjang Lin Suan, mereka juga tidak sekaya putra seribu guntur suci. Oleh karena itu, jika mereka mengalami luka yang begitu serius, mereka pasti akan mati. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa dalam pertandingan yang tampaknya berimbang ini, keduanya telah pulih. Namun, sebenarnya ada bahaya tersembunyi di tubuh putra suci seribu guntur. Ini karena aura pedang Lin Suan bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dihilangkan. Itu adalah pedang ki yang dihasilkan oleh jiwa pedang naga. Itu sangat tajam dan bahkan memiliki aura yang tidak bisa dihancurkan. Meskipun sekarang sudah ditekan, jika tidak dihilangkan seluruhnya, cepat atau lambat akan meletus, menyebabkan luka yang lebih serius. Putra suci seribu guntur tidak memperhatikan hal ini sama sekali. Pertama, dia percaya pada obat mujarab di tangannya. Kedua, seluruh energinya kini terfokus pada cara membunuh lawannya. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak terlalu memperhatikan pedang ki. Lin Suan juga mengerutkan kening. Sekarang, kedua belah pihak benar-benar marah, dan pemerintahan di sekitarnya bisa runtuh kapan saja. Pada saat itu, keributan di sini pasti akan menarik perhatian para ahli dari kota awan ungu. Jika sosok perkasa datang, maka dia akan berada dalam situasi yang buruk. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Saat berikutnya, Lin Suan menampilkan alam pedang naga. Seluruh tubuhnya seperti dewa pedang, berdiri di alam semesta. Alam pedang naga berkembang dengan cahaya terang, seolah-olah itu adalah dunia pedang, mengisolasi semua aura. Langit yang dipenuhi api abu-abu dan bayangan iblis hitam yang menakutkan semuanya terhalang di luar. Membunuh. Lin Suan membawa alam pedang naga dan menyerang lagi. Huh. Putra Suci Seribu Guntur mendengus dingin dan juga menopang alam guntur, dan bahkan ada hantu dewa petir di dalamnya. Sebagai seorang sein, wilayah kekuasaannya bahkan lebih mengerikan lagi. Itu di luar jangkauan orang biasa. Dan lawannya hanyalah Raja Bintang V. Beraninya dia menantang wilayahnya. Dia benar-benar mendekati kematian. Pergilah ke neraka, nak. Putra Suci Seribu Guntur meraung dan langsung maju dengan alam guntur. Kekuatan guntur yang mengerikan berubah menjadi energi yang memenuhi langit dan meledak dengan dahsyat. Tampaknya Putra Suci Seribu Guntur ingin membanjiri wilayah Lin Suan. Mencacah. Domain pedang naga bergetar, dan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya berubah menjadi bulan sabit, menebas ke depan. Ki pedang bulan sabit ini sangat menakutkan. Itu berisi kekuatan pedang dao saat ia menyerang ke depan. Putra Suci Guntur segudang terkejut. Pedang ki berbentuk bulan sabit memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Bahkan, hal itu bisa merenggut nyawanya. Ini membuatnya merasa tidak percaya. Pihak lain hanyalah alam raja bintang lima. Bagaimana pencapaiannya di alam raja bisa begitu menakutkan? Faktanya, dia sama sekali tidak kalah dengan dia. Sial, bocah ini pasti menyembunyikan kekuatannya. Wan Leisheng menyadari bahwa dia sama sekali tidak bisa menilai Lin Suan berdasarkan basis budidayanya. Ini karena kecakapan bertarung, wilayah kekuasaan, dan kekuatan jiwanya semuanya telah melampaui raja bintang lima. Di langit, sepertinya bulan sabit sedang menekan, memadamkan api neraka yang tak ada habisnya. Bahkan menghalangi petir yang memenuhi langit. Pedang bulan sabit Ki yang menakutkan menebas ke arah sage Guntur segudang dengan energi yang menakutkan. Keturunan Dewa Petir Merasakan krisis ini, Myriah Thundersain berteriak dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit dan bergabung ke dalam wilayah rajanya. Kemudian, hantu Dewa Petir muncul lagi. Hantu Dewa Petir ini berbeda dari yang sebelumnya. Tingginya tidak seratus sang, tapi tingginya hanya belasan meter. Namun, itu lebih solid. Seolah-olah Dewa Petir yang asli telah turun ke dunia dengan kekuatan petir yang mengerikan. Segudang seni Dewa Petir ku tak terkalahkan. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Myriah Thundersain san meraung dengan ganas. Matanya berkedip dengan cahaya abadi saat dia melesat ke arah pedang bulan sabit Ki. Ledakan Saat berikutnya, keduanya bertabrakan, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Myriah Thundersain san terlempar terbang ribuan meter jauhnya. Pada saat berikutnya, pedang bulan sabit Ki di langit juga meledak dengan ledakan keras. Mustahil, kekuatanmu tidak bisa lebih kuat dari kekuatanku. Petik 2 Myriah Thundersain san tampak gila. Kali ini, dia terluka lagi, tetapi pedang Ki pihak lain hanya hancur. Dia tidak percaya bahwa tubuh aslinya tidak terluka. Kemarahan Dewa Petir, bunuh. Myriah Thundersain san menjadi gila. Pada saat berikutnya, Dewa Petir setinggi 10 meter bergabung dengannya, dan seluruh tubuhnya meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi. Tombak Dewa Neraka Melambai, membawa lengkungan petir. Aura petir tebal menyebar dan menyelimuti linsuan dalam sekejap. Linsuan tampak tenang. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan mengarahkan pedang iblis sembilan kata ke langit. Tiba-tiba, di alam pedang naga, pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya mengembun dan membentuk matahari. Itu sangat terang dan sepenuhnya dipadatkan oleh pedang Ki. Itu sangat mempesona, seperti matahari sungguhan, mekar dengan cahaya tak berujung. Pada saat berikutnya, matahari besar ini, disertai dengan gerakan linsuan, jatuh dengan ganas. Yang menyertainya bukan hanya pedang Ki yang tajam, tetapi juga panas yang tak ada habisnya. Pada saat ini, kekuatan jiwa pedang naga besar akhirnya terwujud. Itu bisa mengembangkan segala sesuatu di dunia. Ledakan. Di langit, satu sisi adalah matahari yang cerah, dan sisi lainnya adalah kilat yang sangat dahsyat. Kedua belah pihak terus bertempur di udara, dan kemudian mereka dimusnahkan. Kali ini, Myriah Thunder Saint Sun diledakkan lagi. Bahkan petir di tubuhnya meredup banyak. Matahari yang menakutkan itu seperti pedang dewa, dan cahayanya seperti pedang Ki. Itu sangat tajam dan menghantamnya, membuatnya terbang. Dan setelah itu, pertempuran kembali terjadi. Myriah Thunder Saint Sun menggunakan kekuatan ilahi dari Myriah Thunder Sacred Ground, sementara linsuan seperti dewa pedang. Di tangannya, pedang Ki yang memenuhi langit berubah menjadi segala sesuatu di dunia. Gunung, laut, pepohonan, matahari, bulan, dan bintang. Masing-masing dari mereka sangat nyata dan menakutkan. Seolah-olah linsuan sedang mengembangkan dunia. Para raja di sekitarnya melihat pemandangan ini dan sangat terkejut. Ini terlalu mengejutkan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa putra suci guntur segudang akan ditindas suatu hari nanti, dan oleh raja bintang lima pada saat itu. Ledakan. Setelah ratusan gerakan, Myriah Thunder Saint Sun memuntahkan darah dan terlempar lagi. Bayangan dewa petir di tubuhnya akhirnya menghilang, dan auranya menurun dengan cepat. Jelas sekali, waktu pemanggilan bayangan dewa petir telah habis, dan dia juga menderita cedera yang sangat serius. Ini sangat mengurangi kekuatan tempurnya. Namun, linsuan menjadi semakin berani saat dia bertarung. Dia seperti dewa perang, tidak dapat dihentikan. Bocah sialan, kali ini aku ceroboh. Tapi lain kali aku melihatmu, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Myriah Thunder Saint Sun mengertakkan gigi, tapi dia tidak berani bertarung dengan lawannya lagi. Karena jika mereka terus bertarung, dia pasti akan mati. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan batu guntur umubawaan. Dia berbalik dan berubah menjadi kilatan petir, melarikan diri menuju langit. Ingin pergi, linsuan mencibir. Dia menggunakan delapan langkah naga langit dan dengan cepat mengejarnya. Ledakan. Myriah Thunder Saint Sun bertekad untuk melarikan diri. Dia tidak hanya menggunakan langkah dewa petir, namun dua sayap dewa petir juga muncul di punggungnya, membawanya dengan cepat untuk terbang. Dalam sekejap, dia menghilangkan susunan di sekitarnya dan dengan cepat melayang ke langit, melarikan diri ke kejauhan. 1855. Melarikan diri. Para raja di sekitarnya juga melarikan diri dengan panik. Bahkan 10.000 orang suci guntur telah pergi. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Jika pihak lain kembali, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menandinginya. Oleh karena itu, orang-orang ini pun lari ke segala arah. Tiga dari susunan pembunuhan yang telah disiapkan linsuan dihancurkan, dan lima sisanya dipanggil kembali oleh linsuan dengan lambayan tangannya. Susunan pembunuhan yang tidak rusak ini dapat digunakan kembali. Mereka hanya perlu disempurnakan lagi. Tanpa penyembunyian susunannya, aura dan pemandangan di sini semuanya diketahui oleh pembangkit tenaga listrik kota awan ungu. Raja yang tak terhitung jumlahnya semuanya melihat ke pinggiran kota saat ini. Kemudian, mereka sangat terkejut. Itu karena tempat itu telah menjadi kehampaan. Semuanya sudah tidak ada lagi. Siapa yang bertarung di sini? Bagaimana mereka bisa menyembunyikan semua aura? Ini terlalu menakutkan. Saya bisa merasakan aura yang tersisa terlalu menakutkan. Mereka yang berada di bawah yang maha kuasa sungguh tak terkalahkan. F. Cek, tidak mungkin ada dua orang suci yang bertarung, kan? Serangkaian diskusi terdengar. Para raja bergegas mendekat dan terkejut saat melihat pemandangan ini. Segera, semua orang melihat ke langit. Lihat, ada orang yang berkelahi di sana. Di langit malam, dua sosok bagaikan cahaya yang mengalir, satu di depan dan satu lagi di belakang. Mereka saling mengejar dan terus-menerus bertabrakan. Kedua sosok ini secara alami adalah Lin Suan dan 10.000 orang suci guntur. Salah satu dari mereka melarikan diri, dan yang lainnya mengejar. Pertarungan di antara mereka sangat intens. 10.000 orang suci guntur telah melarikan diri, tetapi tampaknya dia tidak mencoba melarikan diri dari kota awan ungu. Sebaliknya, dia melayang di atas kota awan ungu, seolah sedang menunggu sesuatu. Hal ini membuat Lin Suan sangat tidak nyaman karena dia takut yang maha kuasa dari tanah suci 10.000 guntur akan datang. Jika itu terjadi, dia akan mendapat masalah. Namun, setelah menunggu beberapa saat, dia menemukan bahwa tidak ada yang maha kuasa yang muncul, jadi dia terus menyerang. Astaga, kekuatan ini terlalu menakutkan. Ini benar-benar pertarungan dua putra suci. Semua orang melihat kedua lampu yang mengalir di langit dengan kaget. Kecepatannya sangat cepat sehingga raja biasa tidak dapat melihat sosok itu sama sekali. Mereka hanya bisa melihat kekuatan yang melonjak terus-menerus bertabrakan di langit. Ketika mereka merasakan kekuatan ini, wajah mereka menjadi pucat karena ini adalah kekuatan seorang suci. Para raja bukanlah satu-satunya yang merasakannya. Bahkan yang maha kuasa memperluas indranya untuk mengamati pertempuran di langit. Apa? Itu dia. Di antara mereka, para pembudidaya kuno juga melihat ke langit. Sebagai makhluk yang kuat, dia bisa dengan jelas melihat orang-orang bertarung di langit. 10.000 orang suci guntur tidak terkejut. Bagaimanapun juga, pihak lain adalah seorang saint. Wajar baginya memiliki energi seperti ini. Namun, orang tersebut sangat mengejutkannya karena dia juga mengenal orang tersebut. Itu adalah Lin Suan. Sebelumnya, dia sangat mengkhawatirkan Lin Suan dan ingin menariknya ke dalam pelanggu. Ini karena dia merasa bakat Lin Suan sangat bagus. Terlebih lagi, dia adalah seorang anak ajaib. Setelah beberapa dekade berkembang, bukan tidak mungkin baginya untuk mencapai level orang suci. Tapi sekarang, dia sangat terkejut. Ini karena kekuatan yang ditunjukkan oleh pihak lain telah mencapai level saint. Dan bahkan lebih kuat. Karena menilai dari situasi saat ini, putra suci 10.000 gunturlah yang melarikan diri. Ini terlalu mengejutkan. Seorang putra suci sebenarnya sedang dikejar oleh seorang kultifator nakal. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan berani mempercayainya. Semua orang melihat ke langit. Pemandangan yang hampir seperti mimpi ini sungguh sangat mengejutkan. Pertempuran ini pasti akan tercatat dalam buku sejarah dan diwariskan kepada generasi mendatang. Di langit, putra suci 10.000 guntur sangat cemas. Dia tidak menyangka orang yang ditunggunya belum juga muncul. Terlebih lagi, pihak lain sangat agresif, yang membuatnya sangat marah. Ini karena saat ini, semua seniman bela diri di kota awan ungu telah melihatnya. Jika ini menyebar, dia takut dia akan menjadi bahan tertawaan seluruh hutan belantara timur. Oleh karena itu, saat berikutnya, dia menelan ramuan penyembuh lagi. Kemudian, dia tiba-tiba berbalik dan melambaikan tombak Dewa Neraka di tangannya lagi. Seperti sungai hitam yang jatuh, ribuan bayangan tombak hitam melonjak. Serangan ini sangat mengerikan. Namun, Lin Suan bahkan lebih kuat. Dia melambaikan pedang iblis 9 kegelapan di tangannya dan melepaskan ribuan pedang Ki, memusnahkan semua kekosongan. Dalam sekejap, cahaya pedang yang menakutkan melintasi dan menerobos semua serangan. Putra suci 10 ribu guntur meraung dan ingin melawan. Namun, saat berikutnya, dia merasakan sakit yang menusuk di tubuhnya. Ternyata pedang Ki yang dia tekan sebelumnya akhirnya meletus. Mustahil. Wajah putra suci 10 ribu guntur berubah drastis. Dia telah menelan banyak ramuan penyembuh sebelumnya dan menyembuhkan luka-lukanya. Tapi sekarang, bagaimana bisa ada pedang Ki yang begitu kejam di tubuhnya? Dia tidak bisa memahaminya. Dia tidak tahu bahwa pedang Ki Lin Suan sangat menakutkan dan tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Oleh karena itu, pada saat ini, luka putra suci 10 ribu guntur akhirnya meletus lagi. Pedang Ki yang kejam dengan gila-gilaan berlari ke dalam tubuhnya, menghancurkan tubuh putra suci dari miriat tander. Engah. Wajah putra suci 10 ribu guntur menjadi pucat. Dia muntah darah dan hampir pingsan. Huh. Lin Suan memanfaatkan kesempatan ini dan mengayunkan pedangnya lagi. Pedang panjang itu dengan keras memotong tombak Dewa Neraka dan menerbangkannya. Kemudian, dia melakukan delapan langkah naga langit dan dengan cepat bersembunyi di balik tombak Dewa Neraka. Apa? Para seniman bela diri di bawah melihat pemandangan ini dan merasakan kulit kepala mereka tergelitik. Mereka tidak menyangka putra suci 10 ribu guntur bahkan akan kehilangan harta di tangannya. Ini sungguh sulit dipercaya. Tampaknya luka putra suci 10 ribu guntur lebih serius dari yang diperkirakan. Brengsek! Putra suci 10 ribu guntur sangat marah. Tombak Dewa Neraka adalah senjatanya. Jika dia kehilangannya, dia akan patah hati. Selain itu, kekuatan tempurnya juga akan terpengaruh. Oleh karena itu, terlepas dari luka-lukanya, dia secara paksa mengoperasikan kekuatan spiritual di tubuhnya dan bahkan mi potensinya untuk menyerang dengan gila-gilaan. Ledakan! Langit terkoyak seperti jurang raksasa. Cakar binatang buas yang menggelegar terbentang darinya dan dengan cepat meraih lin suan. Ia ingin mengambil kembali tombak Dewa Neraka. Huh! Lin Suan mendengus. Dia memegang tombak Dewa Neraka dan mengarahkannya ke langit. Kemudian, bayangan iblis besar membubung ke langit, menembus segala sesuatu di dunia dan meledakan cakar yang menggelegar itu. Pedang iblis sembilan kata di tangan kanannya diayunkan, dan sekali lagi, pedang ki berbentuk bulan sabit menebas dengan keras. Tidak! Wajah putra suci 10.000 guntur berubah. Jika dia terkena pedang ki berbentuk bulan sabit ini, dia tidak bisa menahan sama sekali dan bahkan mungkin terbunuh. Semua seniman bela diri yang menyaksikan juga sangat terkejut. Jika putra suci 10.000 guntur benar-benar terbunuh, itu akan menjadi yang pertama kalinya dalam sejarah. Mungkinkah seseorang benar-benar bisa menciptakan keajaiban? Mata semua orang membelalak. Pedang ki berbentuk bulan sabit hendak mengenai putra suci 10.000 guntur. Namun, pada saat ini, sebuah desahan tiba-tiba terdengar. Kemudian, sesosok tubuh tua muncul di samping putra suci 10.000 guntur. Itu adalah seorang lelaki tua dengan tinggi pendek dan rambut beruban. Wajahnya yang terkena cuaca terukir kerutan yang ditinggalkan oleh waktu. Matanya berkedip karena perubahan kehidupan. Ada juga aura yang mengejutkan. Dia mengulurkan telapak tangannya dan melambaikannya dengan lembut. Segera, pedang ki berbentuk bulan sabit di langit berhenti. Saat berikutnya, pedang ki berbentuk bulan sabit sepertinya ditembus oleh kekuatan besar dan kemudian menghilang ke dalam kehampaan. 1856 Orang tua itu mengulurkan telapak tangannya dan melambaikannya dengan lembut. Segera, aura pedang setengah bulan di langit membeku. Saat berikutnya, aura pedang setengah bulan sepertinya tertusuk oleh energi yang besar dan kemudian menghilang ke dalam kehampaan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Para raja tidak mengerti apa yang telah terjadi, tetapi para penggarap kuno mengerutkan kening. Sejujurnya, mereka tahu bahwa 10.000 orang suci guntur itu berbahaya, tetapi mereka tidak terlalu khawatir. Karena mereka tahu bahwa 10.000 orang suci guntur pasti memiliki pelindung di sisinya. Memang benar, para jenius tak tertandingi seperti orang suci dari tanah suci dan orang suci serta tubuh ilahi dari keluarga purbakala terpencil harus memiliki pelindung yang kuat di sisi mereka. Orang-orang seperti itu disebut pelindung. Biasanya mereka tidak mau keluar. Hanya ketika orang suci berada dalam bahaya hidup dan mati barulah mereka mengambil tindakan. Pada saat ini, pelindung 10.000 orang suci guntur akhirnya mengambil tindakan ketika nyawanya dalam bahaya. Murid Lin Suan menyusut ketika dia melihat adegan ini. Aura pedang setengah bulan yang menakutkan dengan mudah diblokir, yang membuatnya merasa tidak percaya. Saat berikutnya, dia melihat seorang lelaki tua di samping 10.000 orang suci guntur. Dia terkejut. Maha kuasa. Melihat adegan ini, Lin Suan merinding di sekujur tubuhnya. Dia siap untuk pergi kapan saja. Benar saja, pihak lain dilindungi oleh yang maha kuasa. Sepertinya mustahil untuk membunuh pihak lain kali ini. Namun, dia yakin bisa melarikan diri. Bagaimanapun juga, dia memiliki delapan langkah naga langit, yang merupakan batas kecepatannya. Setelah pelindung menghancurkan aura pedang setengah bulan, dia tidak menyerang Lin Suan, yang mengejutkan Lin Suan. 10.000 orang suci guntur sangat gembira saat dia melihat pelindung itu keluar. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Tetua, bunuh dia. Namun, pelindung itu menggelengkan kepalanya. Tugasku adalah melindungi keselamatanmu. Aku tidak akan menyerang siapapun. Setelah mengatakan itu, pelindung itu mengabaikan 10.000 orang suci guntur dan memandang Lin Suan. Dia berkata dengan suara yang dalam, Kamu memenangkan pertempuran ini. Namun, jangan terlalu berpuas diri. Kultivasi itu seperti berlayar melawan arus. Jika tidak maju, Anda akan tertinggal. Saya akan membawanya kembali untuk berkultivasi. Saat Anda bertemu lagi, belum pasti siapa yang akan menang. Kamu kalah. Kembalilah bersamaku. Pelindung Dao melihat ke arah 10.000 orang suci guntur lagi. Ada pun apa yang hilang, kamu sendiri yang harus mengambilnya kembali. Tidak ada yang bisa membantumu. Ya. Miria Tandersain mengangguk, matanya penuh kengganan. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa membunuh Chen Xi kali ini, tetapi dia bersumpah bahwa dia pasti akan membunuh Chen Xi lain kali. Bocah, tunggu saja. Lain kali kita bertemu, aku sendiri yang akan membunuhmu. Ambil kembali tombak Dewan Raka dan batu guntur ungu bawaan. Dengan itu, dia berbalik dan terbang ke langit. Sosok pelindung itu perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Lin Suan menghela nafas lega ketika dia melihat Miria Tandersain San dan pelindungnya pergi. Dia bahkan tidak takut pada Wan Lei. Namun, pelindung Dao itu merupakan ancaman yang terlalu besar baginya. Untungnya, pihak lain tidak mengambil tindakan. Kalau tidak, pertempuran sengit tidak bisa dihindari. Adapun para raja di sekitarnya, mereka benar-benar tercengang saat melihat pemandangan ini. Hilang, putra suci dari Miria Tanders sebenarnya kalah. Ini benar-benar berita yang mengejutkan. Memikirkannya, nama Lin Suan akan dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah utara, dan bahkan hutan belantara timur. Bagaimanapun juga, merupakan suatu kehormatan besar bisa mengalahkan seorang suci. Adapun para penggarap kuno dan para ahli itu, ekspresi mereka serius. Aku tidak menyangka bahkan putra suci dari Miria Tanders akan kalah. Pemuda ini benar-benar kuat. Ini adalah zaman kemasan. Selain para jenius dari tempat suci dan para jenius dari keluarga remote antiquity, tempat-tempat lain juga penuh dengan monster dan jenius. Ini jelas merupakan masa kemasan bagi dunia kultivasi. Saya pikir akan ada kaisar agung di era ini. Semua orang berseru. Mereka merasakan tekanannya, karena semakin banyak orang jenius dan ahli yang bermunculan. Ini adalah era persaingan yang hebat. Setiap orang mati-matian berkultivasi dan bekerja keras untuk mendaki, berjuang untuk menjadi makhluk tertinggi di dunia. Hanya yang terkuat yang bisa menempuh jalan ini. Di sisi lain, Lin Suan juga menggunakan delapan langkah naga langit dan dengan cepat meninggalkan tempat itu. Saat semua orang masih linglung, dia segera pergi. Kalau tidak, akan merepotkan jika ada yang maha kuasa yang mengincarnya. Meski pelindungnya tidak menyerangnya, bukan berarti yang maha kuasa lainnya tidak akan menyerangnya. Lagi pula, dia memiliki harta karun seperti Conate Purple Thunder Rock, cairan spiritual 10.000 tahun, dan tombak Dewan Raka. Itu cukup membuat orang iri. Dalam sekejap, Lin Suan menghilang ke langit malam. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Beberapa yang maha kuasa yang sedang merencanakan sesuatu menghela nafas, menggelengkan kepala, dan berhenti menyerang. Kecepatannya tidak kalah dengan mereka, dan mereka tertinggal satu langkah. Tidak mungkin mereka bisa menyusulnya. Apalagi mereka tak rela memprovokasi jenius muda ini jika tak yakin menang. Lagi pula, ketika dia besar nanti, potensinya tidak terbatas dan sangat menakutkan. Di pegunungan luas yang jauh dari kota Awan Ungu, sosok Lin Suan muncul. Dia membuka gua yang diberkati dan kemudian mengasingkan diri. Dia dengan santai mengatur beberapa formasi dan kemudian memasuki Black Earth. Di dalam Black Earth, Naga Merah telah mencapai tahap akhir dan hampir menyelesaikan perlawanannya terhadap penguapan yang maha kuasa. Di sisi lain, Liu Mingyue juga mengasingkan diri, mencoba yang terbaik untuk menerobos. Lin Suan tidak mengganggu keduanya. Sebaliknya, ia memilih tempat untuk beristirahat sejenak. Bagaimanapun juga, pertarungan hari ini dengan Putra Suci Seribu Guntur terlalu berbahaya. Kali ini, dia juga merasakan kekuatan tempur Putra Suci, yang bisa dikatakan sangat kuat. Jika dia tidak memiliki jiwa pedang naga besar, akan sulit untuk mengalahkan Putra Suci Seribu Guntur. Terlebih lagi, akan sangat sulit untuk membunuh Putra Suci Seribu Guntur. Belum lagi Putra Suci ini memiliki teknik rahasia dan harta sihir yang tak ada habisnya, mereka juga memiliki pelindung yang menakutkan di sekitar mereka. Dalam keadaan normal, akan sulit membunuh mereka. Namun, kali ini, hasil Lin Suan juga sangat jelas. Pertama, dia mengalahkan Putra Suci Seribu Guntur dan mendapatkan ketenaran dan kehormatan yang besar. Kedua, dia memperoleh armor hitam dengan pertahanan yang sangat kuat, cairan spiritual 10.000 tahun yang dapat menghidupkan kembali orang mati, dan tombak Dewan Raka dengan serangan yang kuat. Ketiga harta karun ini bisa dikatakan sangat berharga. Bahkan yang maha kuasa pun akan iri pada mereka. Itu cukup untuk meningkatkan kekuatan tempur dan pertahanan Lin Suan. Dengan harta karun seperti itu, dia akan memiliki peluang lebih besar untuk membunuh Putri Suci segala permulaan. Kemudian, Lin Suan membentuk segel dengan telapak tangannya dan perlahan memasuki kondisi budidaya. Dia ingin memulihkan semua kekuatan spiritual dan luka yang hilang hari ini. Tiga hari kemudian, Lin Suan membuka matanya. Tubuhnya telah mencapai puncaknya. Setelah sepuluh hari berikutnya, susunan naga merah akhirnya selesai. Di sisi lain, Liu Mingyue juga keluar dari pengasingan. Liu Mingyue mengenakan gaun biru. Dia secantik peri. Aura di tubuhnya menjadi lebih kuat. Jelas sekali, dia telah menggunakan harta alam yang tak terhitung jumlahnya selama pengasingan ini, yang akhirnya meningkatkan kekuatannya lagi. Di sisi lain, naga merah tertawa. Bagus, akhirnya selesai. Dia memiliki satu set susunan di tangannya, yang memancarkan pola dao misterius. Lin Suan dan Liu Mingyue juga berjalan mendekat dan mengamati susunannya dengan cermat. Kemudian, Liu Mingyue bertanya dengan lembut, bisakah susunan ini benar-benar melawan Yang Maha Kuasa? 1857 Sejujurnya, dia tidak begitu percaya. Bagaimanapun, Crimson Senong hanyalah Raja Bintang V, sedangkan Yang Maha Kuasa sangat kuat. Bahkan Putra Suci mungkin tidak mampu melawan mereka. Bisakah formasi susunan membunuh keberadaan yang begitu kuat? Bunuh Yang Maha Kuasa? Apa yang kamu pikirkan? Naga merah memutar matanya. Formasiku bisa melawan Yang Maha Kuasa, tapi tidak bisa membunuh Yang Maha Kuasa. Ini adalah formasi teleportasi yang dapat secara paksa menteleportasi Yang Maha Kuasa. Dan jaraknya cukup jauh sehingga mereka tidak akan bisa terbang kembali dalam waktu singkat. Pikirkanlah, selama semua Yang Maha Kuasa di sekitar Orang Suci segala permulaan dipindahkan. Bahkan jika Yang Maha Kuasa itu masih hidup, apa pengaruhnya terhadap kita? Jadi begitu, mendengar ini, Liu Mingyue menghela nafas lega. Namun, dia masih sangat terkejut. Kita harus tahu bahwa jika Yang Maha Kuasa tidak mau menggunakan formasi teleportasi, mereka bisa langsung menerobos kehampaan dan melarikan diri. Tapi sekarang, formasi ini benar-benar bisa memindahkan Yang Maha Kuasa. Benar-benar mengejutkan. Lin Suan juga senang, tapi dia masih mengingatkannya, jangan terlalu bersemangat. Kami masih belum tahu berapa banyak Master dan Yang Maha Kuasa yang akan dibawa oleh pihak lain. Tapi sejauh yang saya tahu, Scientist of All Beginnings harus memiliki Path Protector. Dengan kata lain, selain Yang Maha Kuasa lainnya, kita harus membandingkan pelindung jalan dengan pihak lain. Hanya dengan begitu kita bisa membunuh pihak lain. Kalau tidak, dengan Path Protector, kita tidak akan berhasil sama sekali. Pada saat ini, Liu Mingyui juga berkata, jangan khawatir, tidak akan ada terlalu banyak Yang Maha Kuasa, paling banyak satu atau dua. Pertama-tama, Yang Maha Kuasa bukanlah kubis, dan kita bukanlah Yang Maha Kuasa. Terlalu merendahkan jika menggunakan Yang Maha Kuasa untuk berurusan dengan kita. Orang suci dari segala permulaan tidak akan mengerahkan begitu banyak Yang Maha Kuasa untuk wajahnya. Mendengar ini, Lin Suan merasa jauh lebih lega. Satu atau dua yang Maha Kuasa masih bisa ditangani. Adapun Raja lainnya, Lin Suan dan Naga Merah memiliki banyak formasi pembunuhan, sehingga mereka benar-benar bisa menghadapinya. Kemudian, mereka bertiga berdiskusi lagi dan bersiap memasang jebakan pembunuhan. Adapun lokasi penyerangan, mereka memilih wilayah utara. Bagaimanapun, Lin Suan tidak ingin lari lagi. Selain itu, wilayah utara jauh dari tanah suci permulaan. Jika dia benar-benar membunuh Saintes of All Beginnings, akan lebih mudah bagi mereka untuk melarikan diri. Wilayah utara sangat ramai akhir-akhir ini karena semua orang membicarakan tentang 10.000 putra suci guntur. Secara logika, meskipun putra suci Mirya Thunder adalah putra suci, tanah suci Mirya Thunder tidak berada di wilayah utara. Jika mereka ingin berbicara, mereka akan berbicara tentang empat orang suci simbol, putra sulung klan Liang, atau para jenius dari klan Purbakala terpencil. Tetapi mengapa mereka harus membicarakan tentang 10.000 orang suci guntur? Ini karena 10.000 orang suci guntur sangat istimewa. Belum lama ini, dia dikalahkan oleh seorang kultifator nakal. Seorang suci, seorang anak ajaib, sebenarnya telah kalah dari seorang kultifator pengembara. Ini benar-benar berita yang menggemparkan. Itu sebabnya semua orang membicarakannya. Untungnya, Mirya Thunder Saint telah meninggalkan wilayah utara. Kalau tidak, dia akan memuntahkan 3 liter darah setelah mendengar kata-kata ini. Namun, tidak lama kemudian, berita lain datang dari wilayah utara, dan menyebabkan keributan. Itu bahkan menutupi kekalahan 10.000 orang suci guntur. Pernahkah kamu mendengarnya? Baru-baru ini aku mendapat berita besar. Menarik sekali. Berita besar apa yang lebih penting daripada kekalahan 10.000 orang suci guntur? Semua orang bingung karena menurut mereka, kekalahan Saint sudah menjadi berita besar. Mungkinkah ada berita buruk lainnya? Tahukah kamu bahwa ada seseorang yang diam-diam melelang pakaian dalam Saint? Apa? Di restoran, para prajurit itu memuntahkan anggur ke mulut mereka ketika mendengar ini. Mereka semua melebarkan mata seolah-olah baru saja melihat hantu. Apa katamu? Katakan lagi. Sejujurnya, masalah ini sangat mengejutkan. Namun, seseorang berkata, Ya, Anda tidak salah dengar. Memang ada seseorang yang melelang pakaian dalam orang suci. Pakaian dalam Saint, apakah kamu bercanda? Semua orang tidak percaya sama sekali. Pertama, 10.000 orang suci guntur dikalahkan. Sekarang, seseorang sedang melelang pakaian dalam Saint. Apakah mereka mencoba menurunkan Saint dan Saint tes dari tumpuan mereka? Orang suci dan orang suci adalah keajaiban terbaik di generasi muda, dan kekuatan mereka bahkan lebih kuat daripada generasi tua. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah eksistensi paling kuat di bawah sosok perkasa. Bahkan ada beberapa orang suci yang kuat yang mampu bersaing dengan tokoh-tokoh perkasa. Namun baru-baru ini, ada berita negatif tentang sosok yang begitu kuat dan seperti dewa. Pertama, 10.000 orang suci guntur dikalahkan. Sekarang, pakaian dalam orang suci telah dilelang. Namun, beberapa orang menggelengkan kepala karena menyangkal. Mustahil, apakah kamu bercanda? Siapakah Saint of All Beginning? Pakaian dalamnya adalah barang pribadi. Bagaimana bisa bocor? Itu pasti palsu. Ya, pasti ada yang membuatnya palsu. Mereka punya motif tersembunyi dan ingin menjebak Saint of All Beginning. Apa yang kamu tahu? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Namun, orang yang menyebarkan berita itu sangat marah. Belum lama ini, dia menghadiri pesta kecil yang sangat pribadi, dan di pesta itu, dia melihat pakaian dalam orang suci. Saat itu, dia sangat terkejut hingga menyebarkan berita tersebut. Tapi sekarang, orang-orang di restoran itu tidak mempercayainya. Benar-benar menyebalkan. Kau melihatnya dengan matamu sendiri. Seperti apa bentuknya? Juga, bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa itu adalah pakaian dalam Saint of All Beginning dan bukan milik orang lain? Karena saya menemukan aura kekacauan yang sangat murni dan berat pada pakaian dalam itu. Hanya seniman bela diri dari tanah suci permulaan yang memiliki aura kacau seperti ini. Terlebih lagi, aura yang tersisa di sana terlalu menakutkan. Itu melampaui aura Raja Bintang Enam biasa. Menurutmu wanita muda mana yang memiliki aura kacau seperti ini? Saya tidak bisa memikirkan orang kedua selain Saint of All Beginning. Apa? Aura kacau? Apakah itu benar-benar orang suci dari segala permulaan? Mendengar jawaban penuh warna dari pihak lain, semua orang terkejut. Mereka tidak mempercayainya sebelumnya, tetapi jika seseorang benar-benar melihatnya dengan mata kepala sendiri dan itu mengandung aura kekacauan yang kuat, maka itu mungkin benar-benar pakaian dalam Saint of All Beginning. Tapi bagaimana Saint of All Beginning bisa kehilangan barang pribadi seperti pakaian dalamnya? Beberapa orang masih bingung. Saya tidak tahu tentang ini, tapi saya mendengar berita lain. Dikatakan bahwa Saint of All Beginning bertengkar besar dengan seseorang dan ditangkap. Dia bahkan ditelanjangi, sehingga pakaian dalam muncul. Surga! Kulit kepala semua orang mati rasa. Jika hal ini benar, maka itu akan menjadi lelucon besar. Jika tidak ada yang tahu tentang masalah ini, lupakan saja. Namun jika tersebar, maka akan menjadi bencana bagi Saint of All Beginning dan All Beginning Holy Land. Semua orang sudah sering mendiskusikan tanah suci awal sebelumnya. Ini karena orang suci dari segala permulaan, Liu Mingyue, telah digantikan oleh murid jenius luar biasa lainnya, Zheng Xiu. 1858 Alasannya adalah Liu Mingyue telah ditangkap di dunia mistik bulan miring dan bahkan menjadi pelayan. Itu sebabnya dia digantikan oleh murid lain. Tapi dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi pada Saint of All Beginnings yang baru dipromosikan. Benar-benar mengejutkan. Berita ini menyebar seperti embusan angin. Untuk sementara waktu, seluruh wilayah utara membicarakan masalah ini. Terlebih lagi, ini bukanlah akhir. Berita tersebut terus menyebar dengan cepat ke seluruh wastelen timur. Tidak butuh waktu lama bagi seluruh hutan belantara timur untuk mengetahui hal ini. Bagaimanapun, masalah ini terlalu mengejutkan. Terlepas dari benar atau tidaknya, berita ini saja sudah cukup membuat semua orang jadi gila. Karena untuk bisa menjadi seorang saintes, dia tidak hanya kuat, dia juga cantik tiada taraf. Orang seperti itu adalah Dewi di hati setiap orang. Namun, dia tidak menyangka akan ada seseorang yang ingin menurunkan sang Dewi dari tumpuannya. Murid perempuan itu masih baik-baik saja, tetapi seniman bela diri laki-laki itu sepertinya telah disuntik dengan darah ayam. Mereka semua berkumpul menuju wilayah utara, ingin melihat pakaian dalam saintes yang legendaris dengan mata kepala mereka sendiri. Tanah suci segala permulaan adalah tanah suci yang tiada taranya. Para murid dari All Beginnings Holy Ground melakukan perjalanan ke seluruh wastelen timur. Oleh karena itu, secara alami ada murid di wilayah utara. Ketika mereka mendengar berita itu, mereka sangat marah. Mereka tahu betapa besar dampak berita ini terhadap tanah suci permulaan dan orang suci. Oleh karena itu, orang-orang ini menjadi gila saat mencoba menghentikan berita tersebut. Mereka bahkan tak segan-segan melawan dan membunuh orang yang menyebarkan berita tersebut. Namun, mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali karena beritanya sudah tersebar. Bahkan jika seluruh tanah suci permulaan dimobilisasi, mereka mungkin tidak dapat menekannya. Kecuali jika mereka membunuh semua orang. Tapi itu tidak mungkin. Sialan, cepat laporkan masalah ini ke tanah suci. Warna kulit para penggarap All Beginnings Holy Land berubah suram saat mereka dengan cepat menyampaikan berita tersebut. Tanah suci permulaan adalah tanah suci yang tiada tarannya di wilayah selatan tanah air timur. Itu sangat kuat. Arti, segala permulaan, berasal dari permulaan dunia, permulaan segala makhluk hidup. Selanjutnya, apa yang mereka kembangkan adalah teknik primal chaos. Dapat dikatakan bahwa meskipun mereka belum pernah menghasilkan Kaisar Agung, fondasi mereka masih sangat menakutkan. Tanah suci segala permulaan menempati sejumlah besar pembuluh darah roh. Pemandangan di dalam sekte sangat menakjubkan, dan gunung serta sungai ada di mana-mana. Puncak-puncak aneh berkumpul di sana, tebing-tebing curam mengjulang ke langit. Pohon-pohon pinus bersaing satu sama lain di tebing, bebatuan aneh bersaing satu sama lain di puncak aneh, asap dan awan memenuhi lembah, dan cahaya warna-warni mengalir di tebing. Ki spiritualnya bahkan lebih padat, seolah-olah itu adalah surga di bumi. Di puncak gunung spiritual, sesosok tubuh cantik duduk bersila, bermandikan cahaya pagi dan menyerap ki spiritual langit dan bumi. Di sekelilingnya, aliran energi kacau berputar di sekelilingnya. Itu sangat misterius, membuatnya tampak seperti peri. Wanita misterius ini adalah orang suci segala permulaan. Seluruh keberadaannya sangat halus seperti peri. Tangan rampingnya yang seperti batu giyok terus-menerus mengganti segel. Sangat jelas terlihat bahwa dia sedang mengembangkan kemampuan ilahi tertinggi yang mendalam. Namun, di saat berikutnya, seberkas cahaya kacau datang dari jauh, melintasi kehampaan seperti sambaran petir. Dia muncul di hadapannya dalam sekejap. Kemudian, cahaya primal keos berkedip-kedip, dan sebuah batu giyok muncul di atasnya. Scientist of All Beginnings membuka matanya ketika dia merasakan perubahan kekuatan spiritual dari kekosongan. Bintang berkelap-kelip di matanya yang indah. Selanjutnya, dia mengangkat tangan rampingnya dan membuka slip giyok. Kemudian, dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan. Namun tak lama kemudian, wajahnya berubah muram. Dua pancaran cahaya tajam keluar dari matanya dan merobek kekosongan di depannya. Tidak hanya itu, energi keos di tubuhnya juga meletus dalam sekejap, menyapu ke segala arah dan membentuk domen keos yang menakutkan. Pada saat ini, Scientist of All Beginnings tidak lagi memiliki penampilan halus dan anggun seperti sebelumnya. Sebaliknya, itu digantikan oleh aura pembunuh kental yang membubung ke langit. Ternyata informasi yang dikirimkan oleh slip giyok tersebut adalah apa yang terjadi di wilayah utara. Siapa ini? Beraninya dia menjebakku di belakangku. Saat aku mengetahuinya, aku akan mencabik-cabiknya. Ekspresi Scientist of All Beginnings dingin. Saat berikutnya, sosoknya berkedip dan dia meninggalkan gunung spiritual. Di wilayah utara, angin dan awan berubah dan arus bawah melonjak. Setelah kejadian pakaian dalam orang suci, ada kabar bahwa seseorang akan memperlihatkan pakaian dalam itu agar semua orang dapat melihatnya. Begitu berita ini keluar, semua orang terkejut dan meledak. Sampai saat ini, mereka hanya membicarakannya dan belum melihat pakaian dalam yang sebenarnya sama sekali. Tapi sekarang, seseorang akan mengeluarkannya untuk melihatnya. Ini sungguh membuat mereka heboh. Untuk sementara waktu, semua orang menantikannya. Mereka semua mengepalkan tangan dan bersiap untuk pergi dan melihatnya. Karena terlepas dari apakah itu asli atau palsu, mereka akan melewatkannya. Para penggarap tanah suci permulaan di wilayah utara semuanya mengertakkan gigi. Mereka juga bersiap untuk pergi dan melihatnya. Tentu saja, mereka tidak akan mengagumi pakaian dalam itu, tapi untuk menyelidiki masalah ini. Jika pakaian dalam saintes benar-benar ada, mereka akan merebutnya kembali dengan segala cara dan membunuh pihak lain. Apalagi mereka masih harus mencari tahu siapa dalang di balik semua ini dan apa motifnya. Untuk sementara waktu, angin dan awan di wilayah utara berubah. Semua orang menunggu kabar terbaru tentang pakaian dalam saintes. Di sisi lain, di kota, Lin Xuan menyamar sebagai orang biasa dan menyatu dengan kerumunan. Melihat situasi gila di wilayah utara, sudut mulutnya menyeringai. Tentu saja dialah yang menyebarkan berita tersebut. Hal ini juga direncanakan oleh dia, Liu Mingyue, dan Naga Merah. Ini hanya awal. Mereka secara alami ingin menarik saintes of all beginnings. Tentu saja, sebelum itu, mereka harus memperlihatkan pakaian dalam saintes di tangan mereka. Jika tidak, saintes of all beginnings tidak akan mempercayai mereka. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, tubuh Lin Xuan memudar dan menghilang ke kerumunan. Di pegunungan yang jauh dari kota, Lin Xuan berdiri di puncak gunung dan melihat ke bawah. Liu Mingyue dan Naga Merah berdiri di sampingnya. Mereka bertiga tidak datang ke sini untuk mengagumi pemandangan. Mereka bersiap untuk memperlihatkan pakaian dalam orang suci dalam beberapa hari. Di bawah, barisan pegunungan terus menerus dan pepohonan mengjulang tinggi ke langit. Puncaknya seperti pedang dewa yang menembus awan. Lin Xuan melihat ke bawah dan sudut mulutnya terangkat. Menurutku tempat ini bagus. Cocok untuk operasi kita selanjutnya. Naga Merah menganggup berulang kali. Ada pembuluh darah roh di bawah. Meski tidak besar, namun bisa memberikan energi bagi kita untuk menyusun susunannya. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo cepat. Liu Mingyue bahkan lebih cemas. Oke. Lin Xuan tersenyum. Mereka telah mencari selama berhari-hari dan akhirnya menemukan tempat yang bagus. Selanjutnya, Naga Merah mengayunkan ekornya dan turun untuk mengatur susunan di pegunungan. Lin Xuan dan yang lainnya tahu bahwa Saintes of All Beginnings tidak bisa datang dalam waktu sesingkat itu. Bahkan jika dia datang, dia tidak akan bergerak. Semua orang curiga bahwa mereka tidak memiliki pakaian dalam Saintes, jadi dia menunjukkannya terlebih dahulu. Tapi kali ini, orang suci dari segala permulaan tidak akan datang, tetapi Lin Xuan tahu bahwa para ahli dari Tanah Suci segala permulaan pasti akan datang. 1859. Ini karena mereka tidak akan membiarkan berita negatif apapun tentang Tanah Suci permulaan menyebar. Mereka pasti akan mengambil tindakan ketika saatnya tiba. Oleh karena itu, Lin Xuan harus membuat pengaturan terlebih dahulu untuk mencegah kekacauan perang ketika saatnya tiba. Lima hari berlalu seperti ini, Naga Merah selesai menyiapkan susunannya. Kali ini, ada pembulu darah roh di bawah Tanah yang dapat menyediakan sumber energi yang kuat. Oleh karena itu, mereka tidak membutuhkan terlalu banyak bahan berharga untuk melengkapi susunannya. Ada susunan transmisi yang memungkinkan Lin Xuan dan yang lainnya melarikan diri di saat krisis. Bahkan jika mereka bertemu dengan ahli yang maha kuasa, mereka tidak perlu khawatir. Ada juga barisan pertahanan dan barisan ofensif. Singkatnya, ini sangat komprehensif. Sudah cukup bagi Lin Xuan dan yang lainnya untuk menghadapinya dengan aman. Setelah mengatur susunannya, Lin Xuan, Liu Mingyue, dan Naga Merah pergi. Mereka tiba di kota terdekat. Di dalam kota, semua orang membicarakan berita yang tersisa. Mereka semua menebak siapa yang berani mengambil tindakan melawan Tanah Suci awal. Semua orang menduga bahwa itu adalah Tanah Suci yang kuat, keluarga bangsawan kuno, atau kekuatan misterius. Tentu saja, mereka tidak pernah membayangkan bahwa dalang dibalik semua ini adalah satu orang. Selain itu, ia adalah seorang kultifator lepas. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa ada satu orang pun yang berani memprovokasi Tanah Suci yang tiada taranya. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat mereka impikan. Setelah memasuki kota, Naga Merah dan Liu Mingyue memasuki bumi hitam. Itu terlalu mencolok. Adapun Lin Xuan, dia mengubah penampilannya dan berubah menjadi raja biasa. Lalu, dia memasuki restoran. Dia berjalan ke meja dekat jendela dan memesan sepoci anggur roh dan beberapa hidangan lesat. Lalu, dia diam-diam mencicipinya. Restoran itu sangat ramai. Mayoritas kultifator sedang mendiskusikan masalah pakaian dalam saintes. Katakan, menurutmu siapa yang melakukan ini? Bagaimana mereka bisa begitu berani? Siapa yang tahu, Tanah Suci permulaan begitu kuat, pasti telah bentrok dengan banyak kekuatan selama bertahun-tahun. Mungkin itu salah satunya. Saya tidak tertarik siapa orangnya. Yang saya minati adalah kapan pameran akan dimulai. Saya tidak sabar untuk melihat pakaian dalam itu. Itu benar. Aku ingin tahu apa yang terjadi antara orang itu dan putri suci segala permulaan. Dia benar-benar berhasil mendapatkan pakaian dalam orang suci. Dia idolaku. Aku harus bercita-cita menjadi seperti dia. Lupakan saja. Kamu ingin membuat desain pada saintes. Apakah kamu tidak takut ditampar sampai mati? Semua orang berdiskusi dan tertawa tanpa henti. Huh. Namun, saat ini, dengusan dingin datang dari bawah. Itu seperti petir yang bergema di seluruh ruangan. Mendengar suara ini, semua orang menjadi kaku dan merasa tercekik. Seolah-olah mereka diserang oleh tander Lin. Wajah mereka sangat pucat. Lin Xuan secara alami mendengar dengusan dingin ini dan segera mengerutkan kening. Secara alami, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang datang dari dengusan dingin ini. Setidaknya itu adalah ahli King Rilem Bintang 6, dan itu sangat kuat. Namun, sekuat apapun kekuatan ini, itu tidak berpengaruh padanya. Seseorang harus menyadari bahwa bahkan Putra Suci pun tidak dapat melakukan apapun padanya, apalagi hanya Raja Tingkat Bintang 6. Dia diam-diam mengambil anggur roh di atas meja dan mencicipinya sambil melihat ketangga di depannya. Karena terdengar suara langkah kaki yang mantap. Langkah kaki itu sangat berat dan membawa irama yang tak terlukiskan. Seolah-olah ada gunung yang menekan hati setiap orang, membuat mereka sulit bernapas. Seluruh lantai dua restoran itu sangat sepi. Semua orang menahan nafas dan melihat ketangga. Tidak lama kemudian, sesosok muncul di sana. Itu adalah masa muda. Dia memiliki penampilan tampan yang sepertinya diukir dengan pisau. Ia terlihat percaya diri dan tenang, namun cahaya di matanya membuat orang tidak berani meremehkannya. Terlebih lagi, ekspresinya sangat suram dan dingin. Bahkan mengandung niat membunuh yang dingin dan menggigit. Siapa yang baru saja membicarakan tentang tanah suci permulaan? Pemuda itu bertanya dengan dingin setelah sampai di lantai dua. Tatapannya yang sedingin es setajam pisau saat menyapu sekeliling. Merasakan tatapan tajam ini, banyak orang menundukkan kepala, tidak berani menatap matanya. Itu karena tatapannya terlalu tajam dan mengandung energi yang kuat. Selain itu, semua orang juga memperhatikan simbol All Beginnings Holy Land di pakaiannya. Jelas bahwa dia adalah seorang kultifator dari tanah suci permulaan. Di hadapan ahli dari tanah suci seperti ini, mayoritas orang menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Lagi pula, mereka tidak berani memprovokasi dia. Melihat tidak ada yang berbicara, pemuda itu mendengus dingin. Pameran itu hanya sekedar lelucon. Berita itu ditanam untuk menjebaknya. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun kalian semua masih percaya. Aku, gadis suci yang maha permulaan, semurni es dan semurni batu giyok. Bagaimana seseorang bisa mencuri pakaian dalamku? Itu hanya omong kosong belaka. Jangan biarkan aku mendengar diskusi lagi tentang gadis suci permulaan. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua. Pemuda ini sangat mendominasi. Kata-katanya penuh dengan peringatan dan niat membunuh yang dingin. Mendengar ini, banyak orang gemetar. Jejak ketakutan muncul di mata mereka. Mereka tahu bahwa tanah suci segala permulaan akan melancarkan serangan balik. Di sisi lain, Lin Suan sangat tenang. Dia tidak membantahnya. Oh, ia akan segera menggelar pameran pertamanya. Namun, yang mengejutkannya adalah dia tidak membantah pemuda ini. Sebaliknya, orang lain di restoran itu angkat bicara untuk membantahnya. Hanya karena kamu bilang tidak ada, tidak ada. Berita ini telah menyebar ke seluruh wilayah utara kita. Apalagi pamerannya akan digelar beberapa hari lagi. Pasti ada satu. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda berasal dari tanah suci awal, Anda dapat mengandalkan kultifasi Anda yang kuat untuk menindas orang lain. Jika kamu memiliki kemampuan, cobalah menindasku. Suara ini sangat arogan. Dia sama sekali tidak menempatkan tanah suci permulaan di matanya. Ketika yang lain mendengar ini, kelopak mata mereka bergerak-gerak liar. Orang galak manakah ini? Bagaimana dia bisa begitu berani menentang All Beginnings Holy Land? Apakah dia tidak menginginkan nyawanya lagi? Ketika pemuda All Beginnings Holy Land mendengar ini, ekspresinya tenggelam. Dia tidak menyangka seseorang akan menentangnya di depan wajahnya. Orang ini benar-benar mendekati kematian. Detik berikutnya, dia menoleh dan menatap orang yang berbicara. Dia dengan dingin bertanya, siapa kamu? Kemarilah dan terima kematianmu. Saat dia berbicara, dua sinar cahaya kekacauan utama keluar dari matanya. Mereka berubah menjadi bilah tajam yang menusuk ke depan. Kamu ingin menyerang? Orang itu tertawa terbahak-bahak. Sepertinya tanah suci segala permulaanmu memiliki hati nurani yang bersalah. Ada apa? Kamu ingin membungkanku? Suaranya seperti guntur, terus bergetar. Banyak orang merasakan darahnya mendidih. Sebuah retakan muncul di kehampaan, langsung menelan dua sinar cahaya kekacauan primal. Apa? Dia benar-benar memblokirnya. Semua orang terkejut. Pemuda All Beginnings Holy Land juga mengerutkan alisnya. Kekuatan pihak lain sebenarnya bukan miliknya. Ini sungguh mengejutkannya. Pada saat ini, dia akhirnya berhadapan langsung dengan pihak lain. Para penggarap di sekitarnya juga berteriak ketakutan. Empat simbol tanah suci. Mereka menemukan bahwa orang yang berbicara adalah seorang pemuda jangkung. Sosoknya tinggi dan kokoh, seperti monster humanoid. Di wilayah utara, hanya empat simbol tempat suci yang memiliki orang dan kekuatan mengerikan seperti itu. Tidak mengherankan jika pihak lain begitu sombong dan tidak menempatkan tanah suci permulaan di matanya. Ternyata dia adalah seorang kultifator dari tanah suci empat simbol. Tanah suci empat simbol juga merupakan tanah suci yang tiada taranya. Apalagi markas mereka berada di wilayah utara. Mereka bisa dikatakan sebagai penguasa wilayah ini. Jadi, mereka secara alami tidak akan takut dengan tanah suci permulaan. Selain itu, meskipun tanah suci ini memiliki hubungan satu sama lain dan saling menguntungkan, pada dasarnya mereka tetap merupakan pesaing. Hal ini terutama berlaku bagi putra dan putri suci mereka. Persaingan pun semakin ketat. Semua orang ingin menekan yang lain. Sekarang hal seperti itu telah terjadi pada putri suci yang maha permulaan. Para penggarap tanah suci empat simbol secara alami ingin menginjak mereka. Empat simbol tanah suci? Mungkinkah kamu ingin memulai perang dengan tanah suci awalku? Suara pemuda itu sedingin es. Dia secara alami mengetahui bahwa pihak lain berasal dari tanah suci empat simbol. Berhentilah berpura-pura. Siapa kamu? Apa menurutmu aku bisa membuat dua tanah suci memulai perang hanya karena aku membantahmu? Lelucon yang luar biasa. Pemuda jangkung dan tegap memiliki ekspresi menghina. Meski anggota tubuhnya berkembang dengan baik, otaknya sama sekali tidak sederhana. Dia mencibir dan berkata, tidak perlu menggunakan tanah suci untuk menakutiku. Kita semua adalah murid tanah suci. Kekuatan di belakang kita serupa. Jika kamu ingin menekanku, keluarkan kemampuanmu yang sebenarnya. Namun, saya menyarankan Anda untuk tidak bergerak. Pertama, tidak mungkin Anda mengalahkan saya. Kedua, benar atau tidaknya soal pakaian dalam Putri Suci. Kamu akan mengetahuinya saat kamu mengunjunginya dalam beberapa hari. Pameran apa? Sudah lama menyebar, namun masih belum ada lokasi pastinya. Ini bohong sejak awal. Hanya orang idiot sepertimu yang akan mempercayainya. Pemuda dari All Beginnings Holy Land mencibir. Dia tentu saja tidak akan mengakui bahwa Putri Suci mereka benar-benar kehilangan pakaian dalamnya. Setelah disebut idiot, penggarap dari Tanah Suci Empat Simbol menjadi marah. Detik berikutnya, dia dengan paksa menuangkan anggur roh ke dalam cangkir anggurnya. Hua! Meskipun itu hanya secangkir anggur roh, itu menjadi senjata pembunuh yang menakutkan di tangan pemuda yang tinggi dan kokoh. Tetesan air yang memenuhi langit berubah menjadi senjata tajam tersembunyi yang menembus kehampaan dan terbang menuju pemuda suram. Huh! Melihat serangan pihak lain, pemuda dari All Beginnings Holy Land sangat marah. Dia tentu saja tidak takut pada pihak lain. Detik berikutnya, dia dengan dingin mendengus dan melambaikan tangannya. Energi kekacauan utama di tubuhnya dengan cepat melonjak, membentuk perisai kekacauan utama yang menghalangi di depannya. Ledakan! Ledakan! Detik berikutnya, kedua sisi bertabrakan, menciptakan benturan hebat. Untungnya, ini bukan restoran biasa. Ada formasi susunan pertahanan, dan energinya ditransfer dengan cepat. Hal ini menyebabkan energi melonjak ke langit. Jika tidak, serangan ini akan menghancurkan seluruh restoran. Manager restoran itu marah dan bergegas turun. Dia ingin melihat siapa yang berani pindah ke sini. Namun, ketika dia melihat murid dari dua tanah suci yang bertarung, dia segera menjadi tenang. Apalagi salah satunya berasal dari tanah suci wancu. Sekarang berita tentang 10 ribu pintu keluar tanah suci menyebar kemana-mana, suasana hati orang-orang ini pasti sedang buruk. Mereka bahkan mungkin langsung mengamuk. Dia tidak ingin memprovokasi orang-orang di tanah suci, jadi dia hanya bisa berpura-pura tidak melihat apapun. Namun, pemilik restoran masih diam-diam mengaktifkan formasi susunan untuk mencegah kehancuran restoran. Selama restorannya baik-baik saja, yang lain bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Bagaimanapun, dia tidak akan kehilangan satu sen pun. Para prajurit di restoran itu bahkan lebih terkejut lagi. Mereka bahkan ingin melarikan diri. Itu karena aura yang dipancarkan kedua orang ini terlalu menakutkan. Mereka tidak bisa menjadi dewasa sama sekali. Pada saat ini, tawa lembut terdengar dari bawah. Kemudian, sesosok tubuh menaiki tangga. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan gaun hijau muda dengan sulaman bulan sabit di lengan bajunya. Benang perak mengeluarkan beberapa awan keberuntungan, seolah-olah bulan terang muncul dari lautan awan. Dadanya terbungkus brokat kuning muda. Tubuhnya berputar dengan lembut, dan gaun panjangnya terbentang. Setiap gerakannya anggun seperti pohon willow yang bergoyang tertiup angin. Kultus pemujaan bulan. Semua orang berseru saat melihat bulan sabit di lengan baju wanita itu. Lin Xuan juga mengerutkan kening dan melihat ke atas. Tapi saat berikutnya, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Awalnya, dia mengira yang datang adalah orang suci penyembah bulan. Dia tidak mengira dia adalah murid lain dari kultus penyembah bulan. Meskipun dia bukan orang suci, aura yang terpancar dari wanita ini sangatlah menakutkan. Kalau dipikir-pikir, dia juga harusnya menjadi anak ajaib. Begitu wanita itu naik ke atas, dia berkata sambil tersenyum, orang suci dari segala permulaan terlalu ceroboh. Bagaimana dia bisa memberikan hal pribadi seperti itu kepada orang lain? Tidak mungkin orang itu adalah kekasihnya, kan? Mendengar ini, kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Mereka tidak mengira kultus penyembah bulan akan terlibat dalam kekacauan ini. Setelah mendengar ini, penggarap tanah suci empat simbol juga tertawa. Itu ide yang bagus. Semua orang mengira saintes of all beginnings kehilangan pakaian dalamnya karena dia dikalahkan dan direnggut oleh seseorang. Tapi, mungkin ada kemungkinan lain. Dia mungkin memberikannya kepada kekasihnya. Tanah suci segala permulaanmu benar-benar sesuatu. Apakah kamu punya adik perempuan cantik lainnya? Mengapa kamu tidak memperkenalkannya kepadaku? Penggarap tanah suci empat simbol tertawa terbahak-bahak. Dia sama sekali tidak menempatkan tanah suci permulaan di matanya. Adapun penggarap tanah suci semua awal, dia mengertakan gigi karena marah. Dia dengan dingin menatap wanita cantik itu dan bertanya dengan gigi terkatuk. Siapa kamu? Cepat enyahlah. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Saya Hualian. Saya datang ke sini untuk makan. Apa hubungannya dengan Anda? Mengapa emosi orang-orang di tanah suci permulaan begitu buruk? Tidak heran jika murid perempuan mencari kekasih lain. Sepertinya kamu harus mencari alasannya sendiri dulu. Kalau tidak, kamu tidak akan tahu pakaian dalam adik perempuan mana yang diberikan kepada orang lain. Kamu sedang mendekati kematian. Penggarap tanah suci semua awal sangat marah dan hendak menyerang. Tapi saat ini, langkah kaki bergema dari bawah. Segera setelah itu, aura yang kuat menyerbu. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh agung muncul. Cahaya cemerlang berputar di sekujur tubuhnya. Itu berbeda dari cahaya kekacauan utama. Sebaliknya, itu adalah pancaran lima warna yang berbeda. Sekte lima elemen. Semua orang berteriak ketakutan. Mereka tidak menyangka murid jenius dari sekte lima elemen juga akan muncul di sini. Tampaknya masalah pakaian dalam di wilayah utara telah mengguncang seluruh wilayah desolate timur. Semakin banyak tanah suci yang tak tertandingi dan sekte-sekte besar yang tak tertandingi datang ke wilayah utara. Ternyata itu adalah saudara Sun dari sekte lima elemen. Hualian dari kultus penyembah bulan tersenyum ketika dia melihat pemuda tampan itu. Adapun Sun Hao dari sekte lima elemen, dia melihat sekeliling dan dengan acuh tak acuh berkata, saya tidak menyangka tempat ini begitu semarak. Sepertinya aku datang ke tempat yang tepat. Hualian tersenyum dan berkata, Saudara Sun, saya yakin kita semua datang ke sini untuk mengagumi pakaian dalam dari orang suci. Bagaimana kalau kita semua duduk bersama, minum secangkir, dan mengobrol. Oke. Sun Hao mengangguk. Kemudian, dia berjalan bersama Hualian dan perlahan duduk. Pemuda The All Beginnings Holy Land, Van Hengfei, mengertakkan gigi dan berkata, Pameran apa? Saya akan mengatakannya lagi. Tidak ada yang seperti itu. Itu belum tentu benar. Saya dengar pamerannya akan diadakan dua hari lagi. Lagipula, lokasinya sudah dipilih. Itu adalah Cold Flying Mountain di utara kota. Saat ini, Lin Xuan berbicara.